Pariwisata menjadi salah satu sektor yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus berupaya membangkitkan kembali sektor pariwisata. Kali ini pemerintah merangkul komunitas motorbike untuk mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan di destinasi wisata. Komunitas motorbike yang beranggotakan sejumlah kalangan selebritas seperti Ananda Omes, Gading Martin, Ferry Mariadi, Poppy Sofia, hingga Surya Imsonia ini berkeliling ke berbagai tempat penginapan serta tempat wisata mulai dari Jogja hingga Bali. Upaya ini untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat agar kembali berkunjung ke lokasi wisata secara aman, nyaman, sehat, dan bersih. Nah jadi ini mereka tuh kayak semacam experiencing gitu, mereka berjalan dari Borobudur kan itu juga atraksi wisata ya, obyek wisata di sana, dilihat bagaimana protokol kesehatan yang masuk Borobudur, dari sana dia ke Jogja, bagaimana di Jogja, ke Solo dan ke Banyuwangi, lalu nyebrang ke Bali. Bahkan ketika menyebrang pun mereka semacam experiencing gimana ya nyebrang sekarang, ternyata menurut mereka protokol kesehatan sudah dijalankan. Nah ini yang kita ingin diamplifikasi kepada followersnya, sehingga harapan kami ketika nanti kondisi sudah memungkinkan orang yang akan melakukan perjalanan, jadilah travelers yang bertanggung jawab, yaitu menjalankan protokol-protokol kesehatan. Kami bekerja sama dengan Kemenparekraf, diajak untuk mengikuti program motorism 2020. Karena yang kita tahu dampak pandemi ini pasti di segala bidang, dan salah satu yang paling terasa adalah sektor pariwisata. Karena saya sendiri selain sebagai penggiat sosmed, saya juga memang punya bisnis di pariwisata, jadi merasakan dampaknya seperti apa. Ketika kita ngomongin protokol kesehatan, semuanya sih sudah luar biasa banget menurut saya. Karena itu adalah salah satu cara untuk bertahan mungkin dari segi bisnis, bertahan dari segi kesehatan, dan itu menjadi hal yang wajib yang dimiliki supaya orang yakin untuk datang berwisata. Kegiatan yang digelar mulai 9 November hingga 15 November 2020 ini, diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk bisa berkunjung lagi ke tempat wisata dengan kebiasaan normal baru. Ananda Bagus, Sang Putu Ariyase, Kompas Dewata. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat tinggal. Siap jumpa. Ọ pihensi lati. Sampai jumpa. Menana ngo begratauan di SALO. Terima kasih.